Berikut ini adalah hasil lengkap pertandingan PLAFF U19 2024 pekan kedua Yang digelar hari ini Sabtu 20 Juli 2024 Dilengkapi dengan daftar kelasemen, daftar top score, daftar top assist Dan jadwal pertandingan pekan ketiga Inilah hasil pertandingan hari ini Sabtu 20 Juli 2024 Timnas Filipina berhasil menang 2-0 atas timnas Timur Leste Inilah sepertandingan pekan kedua hari ini Sabtu 20 Juli 2024 Timnas Indonesia berhasil menang atas timnas Kamboja Daftar kelasemen di grup A Di peringkat teratas ada Indonesia dengan 6 poin Di peringkat kedua ada Filipina dengan 3 poin Di peringkat ketiga ada Timur Leste dengan 3 poin Di peringkat keempat ada Kamboja dengan 0 poin Daftar kelasemen Piala FF di grup B Di peringkat teratas ada Australia dengan 3 poin Di peringkat kedua ada Vietnam dengan 1 poin Di peringkat ketiga ada Myanmar dengan 1 poin Di peringkat keempat ada Timnas Laos Daftar kelasemen di grup C Di peringkat teratas ada Malaysia dengan 3 poin Di peringkat kedua ada Thailand dengan 3 poin Di peringkat ketiga ada Singapura Di peringkat keempat ada Timnas Brunei Darussalam Daftar top skor Piala AFF U19 di pengkat teratas ada Abid Safaras dari Malaysia dengan 3 gol Di pengkat kedua ada Arlian Shah Abdul Manan dan Iqbal Wijanggi dengan 2 gol Daftar top asis Piala AFF U19 2024 hingga saat ini di pengkat teratas ada Doni Triumukas dari Indonesia dengan perolehan 2 asis Jadwal pekan kedua pada hari Minggu 21 Juli 2024 Timnas Australia vs Timnas Vietnam kick-off jam 15 Myanmar vs Laos kick-off jam 19.30 Jadwal pada hari Senin 22 Juli 2024 Timnas Brunei Darussalam vs Timnas Thailand kick-off jam 15 Singapura vs Timnas Malaysia kick-off jam 19.30 Jadwal pertandingan pekan ketiga pada hari Selasa 23 Juli 2024 Timnas Indonesia vs Timnas Lestik kick-off jam 15.00 waktu Indonesia Parat Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe